Hari ini aku mau mulai trot meal lagi By the way, makanan dari semua Roti nya belum? Sekarang udah makan rotinya Kok begitu? Kok sopan begitu? Ibunya kesakitan Kok begitu? Kok begitu? Selamat pagi Sekarang, aduh Gini banget muka gue Ini adalah penampilan aku, bener-bener baru bangun tidur Gak sih, sudah bangun dari tadi Duh, ini kayaknya bakal berembun Aduh, sebentar ya Ya sebenernya aku udah bangun dari tadi, cuma lama di kamar mandi Hehehe Terus sekarang mau ganti baju dulu sebentar Hai, oke sekarang aku sudah ganti baju Dan, oh iya, hai Akhirnya kembali lagi dengan aku yang nge-flop Setelah berjuta-juta tahun lamanya Akhirnya aku nge-flop Jadi pagi ini Kayaknya tema vlog kali ini tuh temanya Apa yang abis lakukan di hari libur Tapi ini sebenernya pencitraan Gak pencitraan juga sih Karena aku tuh mau mulai hidup sehat lagi Karena aku sudah lama, hampir 2 tahunan aku udah gak olahraga Serius beneran, jadi jangan ditiru ya temen-temen Terus udah gitu aku, aduh Terus udah gitu aku merasa kayak gue udah mulai butuh Untuk olahraga lagi Karena aku merasakan kayak Cukit for granted kali ya Bisa disebut gitu Maksudnya Alhamdulillah badan aku tetap stabil Tapi makannya tuh parah banget Makannya tuh berantakan Terus udah gitu Selain itu juga lebih bikin kesehatan sih Maksudnya kayak Kan semakin bertambahnya usia Metabolisme tubuh kita tuh gak kayak dulu lagi Terus udah gitu Kalo semakin bertambahnya usia kan Muncul aja tuh penyakit-penyakit kayak Maksudnya Walaupun aku belum ada masalah kayak gitu sih Cuman aku mulai aware aja dengan hal itu Jadi hari ini aku mau mulai treadmill lagi Semoga ini akan terus konsisten Jadi yang aku lakukan adalah Aku gak olahraga kayak biasa yang berat Yang kayak sampe berjam-jam Literally Jalan doang Jadi aku selalu mulai sesuatunya dengan Ih nyambung sendiri dia Ya gitu Jadi aku mulai sesuatunya tuh yang light Jadi biar aku bisa konsisten gitu loh Gak ada rasa capek Yang kayak Aduh berat banget gue laraga Pokoknya aku mikir adalah Yang penting lo gerak, Bel Lo gerak, lo gerak Jadi aku tuh pengen Setiap harinya tuh jalan At least 1 jam At least 30 menit gitu Setiap hari Terus kenapa aku mau mulai olahraga lagi Karena aku merasa Ini ada sesuatu yang gak bener nih Gitu kayak Ini dulunya nih Gak kayak gini nih gue Di badan aku kayak Kok gini ya rasanya Ini harus mulai olahraga lagi nih Jadi aku tuh jalan Tapi inclinenya tuh bener-bener aku naikin Jadi kayak terasa capeknya Walaupun gak lari Bener-bener little jalan Karena aku sempet ngebaca juga Ternyata kalo misalkan Apalagi kayak Yang fokusnya Untuk Lebih banyak membakar Kardio Perempuan yang kayak Emang fokusnya Misalkan untuk Lose weight gitu ya Ya Itu sih Jalan aja Tapi inclinenya dinaikin Itu cuma kemang Ibu Ibu Terus kayak gitu Aku juga merasa kayak Ih Ampun nih Gito 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 O Agong Tidak Tidak Sebenernya tadi target aku tuh 1 jam Karena kemarin abis ketemu dokter Terus bilang katanya kalau misalkan olahraga itu Baiknya itu minimal tuh 30 menit Karena lemaknya tuh baru kebakar Di tengah 30 menit katanya gitu Cuman tadi aku gak nyampe Hampir 1 jam sekarang udah jam 8.48 Dan Ada bocil Ada bocil Silau Bilang hai semuanya Ya lu gak mau liat ibu karena silau Oh iya udah sebelah sini Bilang hai semuanya good morning Semuanya good morning Good morning Bintar Kalau baru bangun tadi nyariin ibu Nangis gak? Gimana nangisnya? Oh gitu Udah laper belum? Belum Belum? Mau mandi dulu? Belum Belum mau mandi? Ayo kita ke bawah yuk Ngapain nih tuh? Emang slinge up Emang slinge up itu apa? Linge up itu Slum Balin Menu makanan hari ini Masya Allah Tabarakallah Ya Ini adalah alasan Kenapa Sepertinya Gaya hidup aku kurang sehat Karena sarapannya langsung berat Seperti ini Goreng-gorengan Oh my god Tapi ini nikmat banget Tapi hari ini aku akan sarapan yang sehat Maafin aku banget ya Teman-teman ini Bener-bener kalian jangan kaget Lihat sarapan aku hari ini Karena biasanya aku bener-bener Sarapan langsung makan kayak gini Terus bisa tambah Dua kali Hai hai Morning sunshine Selamat pagi Besarap aku ini kan mau wet Kayak gini tampilannya Oh gak usah aku buat Tandor Enggak Buat pencitraan di vlog aku Sekarang aku udah ganti baju Tapi aku belum mau mandi Karena aku Lagi menerapkan Hair oiling Gitu Biar rambutnya makin sehat Makin tebel juga Karena Aku ngerasa Kayaknya setelah Kan ini Rambut aku warnanya Berwarna kan sekarang kan Kayak Dark chocolate gitu Wih, kayak makanan. Dan itu aku udah retouch sekitar, ada kayaknya tiga kalian, tapi yang jadi bagian rupesnya aja. Terus somehow aku emang ngerasa semenjak aku kembali ngecat lagi setelah bertahun-tahun lamanya aku menggunakan warna rambut asli aku dan aku gak pernah ngecat lagi. Sekarang tuh setelah dicat gini tuh rambut aku tuh jadi kayak lebih gampang rontok gitu. Terus yaudah, akhirnya sekarang aku mikir kayaknya setelah ini gue udah deh gue kembali ke asal gak mau ngecat-ngecat rambut lagi, cape banget karena karena warna coklat jadi setelah dia nunggu kalau gak di retouch bagian rupesnya, bagian akarnya kan gengges ya, Shay? Kayak warnanya umbre gak jelas gitu, yaudah. Dan kalau dicat-cat terus ngerasanya ah betul gak sehat-sehat dong rambutnya ntar makin rontok, sedangkan semakin bertambahnya usia. Karena kita mengalami hair loss. Jadi ada perbedaan antara hair loss sama hair fall. Gitu loh temen-temen. Ini sekarang, oh iya aku lagi pake, bukan sponsor. Aku pake tumbuh lab. Tapi sebenernya aku pake dua sih tumbuh lab sama Rui Derma. Sejauh ini bagus banget dan yang aku senangnya rontok aku bener-bener berkurang. Kalau shampoo aku masih pake Lavo Joy, itu juga salah satu shampoo yang ampuh untuk mengurangi kerontokan aku. Nah, karena si pake hair oil ini dia harus didieminya selama minimal satu jam. Lebih lama tuh lebih baik. Jadi biasanya abis olahraga aku hair oiling dulu gitu. Jadi aku sarapan dulu, lala lili, ngurus anak, and the pray, and the pray. Aku harus cepet sih. Wah tolong. Karena kali ini harus sarapan. Hari ini mau kemana ya? Jadi tuh hari ini jadwal aku sebenernya emang libur kan? Mau santai-santai aja. Cuma nanti, apa namanya, dinar mau ada taste food lagi di cafe-nya Awu. Terus abis itu aku pake ini. Kayak skull massager. Sebelumnya aku lagi belajar gitu loh. Kayak realizing that I took it for granted. Untuk kesehatan aku, rambut aku. Misalkan kayak rambut aku terlahir dengan syukurnya adalah memiliki gen yang rambutnya tebel gitu kan. Terus kayak ya aku setiap hari nih styling. Tapi sejujurnya aku nggak begitu memperhatikan rambut. Maksudnya jarang. Jarang diperlatiin gitu loh di sayang rambutnya. Nah sekarang tuh ibel lo nggak boleh kayak gitu. Astagfirullah. Jebol ibu samain kalup. Jebol. Tidak bertanggung jawab ibu. Kenapa? Itu jebol. Iya kenapa bisa jebol sayang? Kamu cari bawang-bawang. Tapi kalo bertanggung jawab nggak? Tidak. Sekarang kalo udah mau bertanggung jawab. Maaf ibu. Iya sayang sini nak. Ini mamang ya? Iya. Mamang yang bantuin maksudnya. Iya dong mamang kan. Ya udah kalo bantuin mamang ya. Ibu siapin sarapan kalo lu sebentar ya. Iya. Dari tersadarkan belum ngambil minum. Nggak tadi. Ya aku tuh minumnya tuh sedikit juga nih. Karena olahraga udah dari tadi. Kalo lu sarapan pagi ini dia minum susu sama Ropi. Karena kalo itu kayaknya nurun perut bapaknya. Kalo ibunya kayaknya harus langsung berat sebenarnya. Tapi kalo bapaknya perutnya tuh perut bule bagus. Perut bule gitu. Jadi makannya tuh bener-bener yang nggak bisa yang berat gitu. Nah kalo tuh dulu kan kayak aku harus mikirnya sarapan harus yang makan nasi, makan yang berat gitu-gitu kan. Jadi aku nyiapin dia. Tapi ternyata kalo makannya tuh baik. Baik banget ketika sarapan itu nggak begitu berat. Jadi pas makan siang, makan sore. Pas makan malamnya tuh habis gitu. Pinter. Nggak bu? Nggak makan sore sih. Makan sore jarang. Ya kadang dia empat kali sehari makan, kadang tiga kali. Lebih seringnya tiga kali sehari sih. Ibu. Ya sayang. Maaf ya ibu tadi kalo ngomong handphone mamang. Dua-duanya bagus mama tergantung. Ya sayang ibu maafin. Tergantung mama maunya yang kayak. Bentar sayang sebentar. Sebentar nah. Itu apa? Emang nggak sayang. Boleh-boleh. Kamu. Guys ini tadi abis. Aku abis marah-marah. Gara-gara handphonenya mama diketok pake palu. Gapang nggak diketok kalu jadi pupu bisa gantung. Astaga. Iya lah. Ya udah apa-apa ngomongnya. Iya atas. Jadi kan si kalu abis berusakin maci kan. Terus kayak gitu mama lagi ngebenerin. Terus abisnya ada bunyi ketok-ketok gitu. Ternyata diketok-ketok handphonenya mama pake palu beneran mama. Oh mama. Mama. Oh bukan mama. Mama. Jangan. Jangan kayak gitu ya nak ya. Cuci tangan dulu. Nanti juga pecah. Astagfirullahaladzim nggak boleh kayak gitu dong. Siapa? Jangan kayak gitu. Kan nggak baik sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu sayang. Iya Allahumma ayolah. Eh salah itu baca doa bobo dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tarikana fima raza. Baca doa bobo. Baca doa maafin. Sayang yang bener lho makannya nah. Tidak bisa rapat sama kamu juga ya. Tadi malam mimpi apa? Mimpi buruk. Hah? Mimpi buruk? Mimpi buruk apa? Kalo mimpi buruk. Karena kalo nyariin ibu. Itu bukan mimpi buruk. Kan itu tadi pagi pas ibunya lagi olahraga. Itu kenyataan. By the way kalo sama kayak aku masak. Kan aku tuh nggak suka kuning telur. Terus kalo juga. Tapi kalo telur dada kita suka kan karena udah kecampur. By the way makanan dari semua. Roti nya belum? Sekarang mudahan roti nya. Sama ini sekali. Bentar lho. Udah jangan nih. Karena ini sekali. Susunya udah abis dan semuanya udah abis semua. Abis? Week. Anak's! Sakasak tungu. Lho, kau, kau nak Enak. Kamu kajin Institute. beiter kero, 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 kero Got it! Patahin laat saya mimin orang. Hujannya terus banget Ya pengen pergi keping Jadi mager gak sih Yaudah kalau mau hujan-hujanan Yaudah, kan ini kalau sudah mandi Silahkan aja kalau mau hujan-hujanan Masak apa, Mamang? Pake apa? Pake campi bawang bawang Terus ini nyambel? Ini nyambel Lagi pilih-pilih baju Buat hari ini Yang tadi aku sempat kepikiran Apakah mau Kayak mau sebelum tes food-food test Di kafe-nya Au Kayak pergi-pergi gitu Tapi hujan Membuat mager Kayak ini aku mau mandi Abis mandi Netflix aja kali ya Kayak rumah tuh Sangat nyaman, ngerti kan? Ini loh, awal ini saya Saya langsung ambil celananya nih Nanti ini saya suruh Mas saya nih Kakak, ah, rumah! Dia lagi cerita, dia naur Teng jahit Terus selesai mandi Udah skincare-an Sekarang lagi mau pilih perfume Piyang-piyang-piyang-piyang-piyang-piyang-piyang Baiklah pemirsa Dikabarkan hujan tidak berhenti Dan sepertinya kita tidak jadi pergi kemana-mana Terus kayak mau go put makanan juga Hujan deras Kasian nanti abangnya Jadi apa yang harus kita lakukan? Diam Buas-buasin ya kamu nonton ya setelah masuk sekolah Hanya weekend Hanya weekend Thank you Aduh malah nonton juga dia disini Ayah ibunya abis nonton film horor Jadi dia diasingkan di bawah Oh nonton apa? Masa di anak Apa apa di anak? Ya katanya masak bakso Hujannya baru berhenti Alhamdulillah Ngapain mal? Nyiram-nyiram Kaluh mana? Kaluh mana air kak? Bener ya mamang ya Dibawain Olale Bandung favorit aku Polubangertunggal Oh my god Thank you Belum makan tapi Masalahnya hari ini kita task food dan kata au Lagi banyak manis-manis Yaudah satu aja kali ya boleh Amin Ki bilang dulu Ki Hai guys Sekarang Besok Sekarang Hai guys Perkenalkan diri lah Apa aja nama-nya? Apa aja ngomong yang sebutin nama? Hobi-hobi Hobi ku mainin jadah Hai guys Perkenalkan nama saya Aris Ki Ini apa nih arti bajunya nih? Ini grup dangdut KTB Apa tuh? Kotak setengah blonyon Coba-coba Bang Boy coba Hai Udah berapa lama nih? Bisa ahli di AC Dari Dulus SMP hitungannya Belajar dari mana tuh? Ngikut orang Terus akhirnya bisa sendiri? Akhirnya punya rokok sendiri Kalau gitu AC itu Baiknya berapa kali dicucinya tuh Bang? Kalau buat rumah sih Paling lama 3 bulan sekali maintenance Kalau kayak ganti freon kayak gitu-gitu? Kalau ganti freon tergantung pemakaian Kalau dia kurang tambah enggak jangan Nah ini edukasi mengenai AC nih Kapan lagi coba ya nggak? Kapan lagi coba YouTube beauty Konten kreator ya kan? Ya begitulah kita Santai-santai Ini kayak iki Makan tidur Udah santai ini mah udah paling enak disini Kalau disini tuh kerja Oh gitu Tidur Tidur Pergi mali Santai Karokean biasanya sambil di depan Iya Jadi hidup itu di bawah Santai Yang satu lagi itu Sukri Nah ini biasanya tempat tidurnya dia nih 24 jam hari Sekitar 20 jamnya tidur lah Suk Mana? Nah tuh Tuh yang namanya Sukri tuh ya Umur berapa Kri? Umur 21 Tipe ceonya kayak gimana Kri? Yang sederhana Yang penting setia Kalau ini demenannya iki adalah Japir Kenapa? Kenapa Mamang? Ini mamang Iya Tapi bukan dengan kasarin dong Kenapa kalau harus kasar kayak gitu? Terus kalau apa yang tadi Mamang? Jujur coba Ngapain tadi? Ngapain Mamang? Jujur Pukulin Astagfirullahaladzim Apanya yang dipukulin Kalo jangan kayak gitu Ah Kan ibu udah bilang Gak ada kasar-kasaran kayak gitu Kenapa sih? Karena kalau gemas Lagi minta maaf yang bener sama Mamang? Gak sama Mamang Udah? Udah baik kan? Udah Udah baik kan dulu? Gimana bayangannya? Gimana? Nih kan kalau kemarin bilang Kalau kalau dicium ibu mau Tapi kalau dicium epi gak mau Karena apa katanya? Karena epi cium kalau basah gak mau Ah Kalau pergi aja Yaudah sini epi cium lagi sini Ini ciumnya sayang Ciumnya sayang Nanti kalau epi cium basah Kalian jadi marah Emang iya Cium basah Cium basah emang kayak gini Aku ciumnya kayak gitu Oh iya Baru udah bilang kayak gini Kalian mau dicium anti aura Karena anti aura ciumnya gini Gimana kalian? Coba kalau cium Ah Gitu Tapi kalau dicium epi Kalau lu gak mau Ah epi ciumnya basah Epi ciumnya Oh dikit Dihirup ya Aduh kenapa diklinya gitu ya Aduh 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 Kok galak banget nak? Au Sakit Coba emang gitu Kan aku ngawes Emang kenapa? Kalau emang begitu Kasapan begitu Ibu nya kesakitan Giatin Kok begitu? Tapi begitu Lehi lagi tidur Jadi aku harus pelan-pelan Terus ini lampunya Aku nyalain semuanya Dan aku harus standen Oke Udah kalau langsung aja mamam Ini kalau kau sedang Bucam naik ya nak Nah yuk let's go Kali lah yuk let's go Tolong ya Anaknya jangan dititipin ke aku terus Aduh gimana ya Aduh aduh Itu namanya kiss sakit Karena sakit banget stil Tidak stil selamat menikmati 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 selamat menikmati